hai oke Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bikin softrock atau umpan tipu untuk mancing gabus Hai atau casting gabus ini hasilnya ini bukan cemilang tapi ini softrock nih Mas Bro cemilang gabus Hai nah ini hasilnya Hai seperti ini Oke langsung aja kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat softrock untuk bahannya saya menggunakan latex pas bro nilateknya latex cair hai 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 katalis hai 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 mengental hai 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 pewarna Hai pewarna kuning Hai pewarna putih hai 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 pewarna hitam Hai dan ini penggilat Mas Bro biar nanti hasil airnya menggilat nah ini pakai ini yang pakai tusuk sate hai 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 molding molding softrock citaan hai 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 ini mas berubahan banyak langsung aja kita coba untuk membuatnya oke ikutin terus sampai air semoga nanti bermanfaat ini bermanfaat ini latex yang sudah saya warnai putih hai 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 dan ini latex yang sudah saya warnai kuning Hai molding kita lumuri dengan bedak bayi biar nanti enggak lengket setelah molding udah kita lumuri dengan bedak bayi kita langsung bisa mengecelup ke dalam latexnya yang yang berwarna putih untuk warna putih untuk warna dasar Hai kalau kita ketuk-ketuk usahakan latex ini jangan sampai menggumpal ke moldingnya biar hasilnya nanti rata setelah cukup rata kita masukin ke katalisnya lalu lalu biarkan selama lima menit biar kering dulu ini celupan pertama masih sangat tipis kita biarkan lima menit dulu biar agak kering nanti dicelupin lagi setelah lima menit kita angkat lalu kita ketuk-ketuk lagi biar katalisnya yang nempel di sini nih hilang nah setelah hilang kita lupin lagi jangan lupa untuk latexnya kita tutup selama kita menunggu proses pengeringan supaya tidak kering Oke kita celup lagi kita ketuk-ketuk lagi sampai benar-benar merata latex yang ada di molding biar hasilnya rata setelah kiranya rata kita celupin lagi ke katalisnya terus kita keringkan lagi begitu seterusnya Mas Bro setelah sudah lima menit kering kita celupin lagi sampai hasilnya agak tebal ya sesuai selera berapa celupat itu akan mempengaruhi ketebalan kalau saya biasanya 8-10 kali celupan Mas Bro untuk hasil seperti ini ini saya 10 celupan ini nah ini pas ini enggak terlalu keras enggak terlalu lepek oke Mas Bro ini yang sudah saya cetak tadi ini udah tujuh kali celupan ini sama juga udah tujuh kali celupan tinggal kita kasih warna menurut selera kita Mas Bro saya disini ini akan menggunakan warna kuning nah ini warnanya warna kuning hai 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 ini baru tiga kali celupan kita pisahkan dulu kita ambil yang hai 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 Oke kita warnai kuning Hai prosesnya sama aja kita ketuk-ketuk sampai merata Hai setelah itu kita masukin ke katalis lagi sama seperti proses pertama sama selamat menikmati selamat menikmati ini mas bro ini untuk hasil akhirnya sudah saya warnai nanti warnanya menurut selera aja ini saya warnai hitam sama putih ini untuk matanya ini hasil akhirnya nanti ada cuplikannya gimana action umpan ini untuk casting gabus hai 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 Oke mas bro ini cuplikannya action softrock ini kita saksikan bersama-sama oke hai 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 2 hai 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 shared control video games Terima kasih telah menonton